Jadi yang pertama amalannya adalah memperbanyak istighfar Lagi yang mau pakai lagu-lagu begitu Yang tidak suka lagu, diam-diam saja Yang mau panjang Yang mau lebih panjang Yang belum hafal, tulis di Google Pilih image, gambar, print, baca Jadikan sebagai wallpaper, desktop, dihapal, di print, tempel di dapur dekat kompor Pagi-pagi sambil masak Siang masak, baca lagi Memperbanyak istighfar Janji Rasulullah SAW Man lazimal istighfar Siapa yang memperbanyak istighfar Segala kesempitan hidupnya diberikan ke lapangan Segala kesusahannya diberikan kebahagiaan Diberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka Maka percaya enggak sama ucapan Nabi Yang enggak percaya Ya enggak apa-apa Lihat aja nanti Corona sudah siap menyerang Dapak ibu yang dimuliakan Allah SWT Tidak ada yang bisa menolong kita kecuali Allah Tidak ada yang bisa menenangkan batin jiwa kita kecuali Allah Maka ingat-ingat banyak-banyak Allah Dosa kita banyak Silap kita banyak Siapa yang tak berdosa Angkat tangan Yang enggak berdosa itu cuma tiga Orang tidur Anak bayi Orang gila Dikatakan orang tidur Sudah bangun dari tadi Dikatakan anak bayi Sudah akil balik Yang aku enggak punya dosa Alternatif tinggal pilih nomor tiga Diangkat penanya Catatan amalnya tidak berjalan Dari tiga orang Semua kita ini ada buku catatan amalnya Iqra' kitabak Baca buku catatan amalmu Cukuplah buku itu sebagai penghitung Pencatat segala perbuatanmu Tapi ada orang yang tidak dicatat amalnya Orang tidur sampai bangun Anis sabi hata yahtalin Anak kecil sampai mimpi akil balir Anil majnun hata yafik Orang gila sampai sembuh Mudah-mudahan semuanya diberikan Allah Kebaikan, sehat, sohir dan batin Amin Nabi berapa kali beristighfar satu kali Wallahi demi Allah Inni la astaghfiru ila Rabbi Wa atubu ilaih Aku beristighfar satu hari Kata Nabi Miata marah Seratus kali Sehari Istighfar Nabi Seratus Kali Ini dua puluh Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh Lapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas Lima belas, enam belas, tujuh belas, empat belas, enam belas, enam belas, enam belas, enam belas, dua puluh, dua satu 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 29, 30, 31, 32, 33 33 366 99 jadi tiga kali ulang 123 kanan kiri kanan tapi ada juga Ustadz yang melarang jangan istighfar pakai tangan kiri karena kiri untuk cebok eh ada jamaah yang pakai kiri pas ditegur sama Kiai kamu kenapa pakai kiri saya ceboknya kanan Hai Bapak Ibu yang dimuliakan Allah s.w.t yang penting niatnya bah baik yang biasa pakai tangan kanan bagus yang mau pakai tangan kiri juga mubah tidak sampai kepada haram tapi pakai adab-adab baik tiga-tiga ini kadang baru tasbih takbir takmit baru istighfar tiga kali sudah berhenti Assalamualaikum warahmatullah Assalamualaikum warahmatullah gimana Allah mau mengampuni istighfar itu artinya memohon ampun dosa syarat ampun dosa musti ada tiga yang pertama anna damu filqalbi menyesal dalam hati yang kedua al-iqraru bilisani diucapkan dengan lisan yang ketiga al-idmaru Allah yaudha ilaihi abadhan tekat kuat untuk tidak kembali kepada dosa untuk selamanya insya wabah penyakit sudah dekat tetap juga dalam dosa silakan neraka jahat 6 sudah siap masih juga tidak mau bertobat silakan malaikal maut sudah siap satu hari malaikal maut menatap wajah kita 70 kali dari mulai bangun tidur tadi malaikal maut sudah menatap kita dia tatap kalau dia orang itu berbuat baik dia mohonkan ampunan kalau berbuat dosa silap dan salah dia sudah mau cabut kata Allah malaikal maut jangan cabut dulu kenapa waktunya belum tiba ini banyak yang sudah dilihat malaikal maut cuma kita tidak melihat kenapa Allah tidak tunjukkan malaikal maut ustaz tuyul aja takut mau melihat malaikal maut tapi yang dimuliakan Allah subhanahuwata'ala maka tidak ada jalan lain kecuali bertobat dan memperbanyak istirpat cara yang paling bagus mandi taubat semua sudah mandi yang bilang udah yang udah aja mandi taubat gimana mandi taubat pausat seperti mandi wajib basah dari ujung rambut sampai ke ujung kaki saya nggak bisa mandi pausat karena kata dokter kena remati nggak boleh kena air kalau kena air mati tayammum yang nggak boleh kena air tayammum tayammum pun nggak bisa kami sholatkan mana ada halangan untuk tayammum itulah sayangnya Allah dia tahu kalau ada orang yang nggak bisa kena air maka dikasih dispensasi yuridullahu bikumul yusrah wala yuridu bikumul usrah Allah berikan kemudahan Allah tidak ingin beri kesulitan ini yang pertama tadi saya mulai jam 10 kurang 15 sekarang sudah jam 10 tepat 15 menit obat yang pertama banyak-banyak istirpat yang yang akan saya sampaikan ini empat obat kali 15 menit 60 menit sesuai tertulis di botol 600 mililiter kita masuk obat yang kedua tapi yang paling bagus mandi taubat bersih suci menghadap ke qiblat usholli sunatat taubat yang pakai usholli yang nggak pakai usholli niat tidak berhuruf niat tidak bersuara niat niat tidak bertulisan ma'allun niat alqalbu tempat niat adalah hak hati maka dalam hati saja Allahu akbar eh itu solatnya pakai niat dalam hati guys urus saja niatmu jangan kau urus niatku yang pentingnya kita sama-sama bah sama-sama baik Allahu akbar Allahu akbar kabiroh saya nggak pakai Allah berkabiroh pausat Allah mabakit baini wabaina khatayyaya saya pun nggak pakai Allah mabakit bauzat terus bagi apa belum hafal baru taubat Hai langsung aja al-fatihah karena bacaan ibtidah itu hukumnya zon-zonat tapi jangan lupa tetap hafal langsung fatihah Aduzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillah Alhamdulillahirrohim Alamin bacaan fatihannya betul la solatah tidak saksalan liman lam yakrak bifatihah tilkitab kalau fatihahnya tidak betul Fatihah benar-benar ini banyak orang sekarang baca f3h1 nafas putus macam bakwan panas Sebagai mana kau baca fatiha ketika jahar Begitu juga lah baca fatiha ketika sir Ini banyak ketika jahar Kalau ada orang banyak Apalagi dia sholat berjamaah Oh tisu Di beberapa tempat Kadang kalau saya ceramah dikasih kertas Tulisan Waktu 5 menit lagi Ini tisu gunanya Supaya wajah ustad itu tidak berminyak Lampunya sudah dipasang Cerak supaya wajah ustad putih Yang sampai nanti di upload kelihatan Wah ini nampaknya ustad sesat mukanya hitam Masya Allah Maka tidak ada cara lain Kecuali minta ampun minta taubat kepada Allah Kalau silap salahnya kepada Allah Minta ampun kepada Allah Bagaimana kalau salahnya kepada tetangga Kepada kawan Kepada sahabat Kepada teman sekantor Apa bisa minta ampun kepada Allah Tidak bisa Maksudnya kalau saya tanya gitu Jawab lah Kenapa saya nanya sendiri Saya jawab sendiri Pergi ke Makkah Nangis di pintu ke Abah Ya Allah Ampunkan salahku kepada ustad Jujun Junaidi Ya Allah Bisa apa enggak Tidak bisa Minta ampun sama orangnya Minta maaf Masalah salam kita enggak dibalas Bukan kurusan Masalah kita datang dilempar pakai panci Enggak apa-apa Yang penting kita sudah minta maaf Tapi jangan ngomong gitu Jangan nanti ngomong Assalamualaikum tetangga Aku minta maaf Masalah kau lempar Enggak apa-apa Itu maksudnya Boleh jadi Allah menguji kita dengan penyakit Boleh jadi Allah menguji kita dengan miskin Tapi ada kalanya Allah menguji kita dengan kawan kita Dengan sahabat kita Menguji kesabaran kita Apakah kita siap minta maaf kepada dia atau tidak Kalau kita sudah minta maaf Dia tidak memaafkan Tanamkan dalam hati Ini adalah orang yang dikirim Allah untuk menguji iman saya Tapi dalam hati jangan ngomong Aku minta maaf ya Tidak ada maaf bagimu Kau lah orang yang dikirim Allah untuk menguji imanku Ini enggak jadi damai Oleh sebab itu tidak ada cara lain Kecuali untuk menolak segala malapetaka bencana musibah ini Apapun namanya adalah beristighfar Minta ampun Taubat Nasuhat Nasuhat Artinya menyambung yang putus Nasuhat Menyaring madu Madu itu Kalau disaring Itu biasanya madu ada lilinnya Betul Sarang lebah itu bercampur Ada lilinnya Ada anak lebahnya Ada bapak lebahnya Ada emak lebahnya Maka dicampur semua Itu makanya kadang rasa madu itu pahit Kenapa? Karena bercampur di blender biar banyak Akhirnya disaring Proses penyaringan lebah itu bahasa Arabnya Nasuhat Maka disebut taubat itu dengan taubat Nasuhat Kenapa? Karena pada dasarnya kita ini manis Tapi bercampur dengan yang pahit-pahit Buang lilinnya Buang sarang lebahnya Buang anak lebahnya Maka keluarlah madu yang disaring bersih